11 Juli diperingati sebagai Hari Populasi Dunia. Simak informasinya dalam The Day's History. 11 Juli 1989, United Nations Development Program atau UNDP mencetuskan peringatan Hari Populasi Dunia. Peringatan ini terinspirasi dari besarnya perhatian masyarakat terhadap hari perayaan 5 miliar pada tahun 1987. Nah, peringatan ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap peningkatan populasi di dunia. Saat ini populasi dunia telah mencapai 7 miliar orang dan para ahli memprediksi akan meningkat menjadi 8 miliar orang. Wow! Dan tahun 2023, jumlah populasi yang berlebih akan memicu beragam permasalahan mulai dari kurangnya ketersediaan air bersih, bahan pangan, dan berbagai sumber daya lainnya. Nah, kalau mesti berucara soal populasi, kan kita udah tahu nih yang banyak itu udah pasti Cina. Lalu juga yang kedua adalah India. Indonesia juga termasuk salah satu yang besar, Amerika juga. Tapi kalau paling dikit, tahu nggak? Di mana? Tembak-tembak dulu dong. Daerah Inggris. Inggrisnya apa nih? Itu tuh, dekat kutub-kutub gitu deh. Tembak-tembak buah manggis, kalau mau ke tembak? Ya, nangis. Tembak peringis. Ini, ada satu namanya Pitcairn Island. Tembak populasi ada berapa? Pitcairn. Pitcairn Island. Pitcairn Island. Itu cuma berapa orang ya? Nggak sampai 100, nggak sampai 50. 80. Oh, nggak sampai 50 malu. Oh, oke. 30, 30. 10? Nah, persis tadi, 50 orang. Oh, 50. 50 orang aja satu negara. Oh my God. Berarti kalau kayak begitu, anaknya cuma satu dong ya? Satu, oh iya, iya. Itu sehat nggak penduduknya segitu ya? Nah, itu tergantung kan seberapa besar wilayahnya, seberapa banyak penduduknya gitu kan. Kalau misalnya perbandingannya oke gitu kan, ya pasti sehat-sehat aja. Tapi kalau misalnya orangnya sebanyak, misalnya di Cina, itu gimana ngasih makannya ya? Nah, tapi kalau misalnya di Cina, di sini kan sudah melakukan peraturan. Peraturan. Peraturan yang buat anaknya dibatasi. Betul. Nah, kalau Indonesia kan memang belum ada seperti itu kan. Tetapi rasanya kalau misalnya kan memang kita tidak ada perbatasan, apa, batasan-batasan kan. Ya, kajar aja. Ya, bukan begitu. Itu bukan, itu bukan. Intinya adalah kita yang harus tahu diri dong. Kalau misalnya kayak begitu, dua anak aja kayaknya cukup atau satu mungkin. Yang penting bahagia.